Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Di video kali ini saya akan melakukan proses perakitan pada mesin motor Mio Soul GT Yang kemarin bengkong setangnya dan sudah gue ganti Nah dan ini untuk setang yang kemarin ya teman-teman Tuh bengkong melengkuk seperti itu karena kekeringan oli Jadi itu teman-teman perhatikan juga untuk pergantian olinya ya teman-teman Oke dan untuk bloknya sendiri sudah gue colter Menjadi Overseas 25 karena ini bloknya sudah menggunakan besi Oke seperti apa proses pemasangannya Kita lanjut untuk proses pemasangannya ya teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Nah untuk pemasangan kluck yang Gesetz! Kita pen Serah mostly! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lepas jangan sampai terjadi selip ya teman-teman karena kalau sampai selip nanti bisa membuat ring seher itu bengkong dan juga membuat baret pada blok silindernya teman-teman jangan lupa juga kita berikan balumas pada lubang stang seher agar lebih mudah dan juga lebih licin ya teman-teman ini kemarin yang ku videokan untuk pelepasan di bagian ini ya pen piston yang macet dan juga sudah kuperbaiki sekarang lanjut kita pasang untuk pistonnya ya teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!